Jadi disini ada sebuah botol yang udah diisi katanya itu minyak kuyang gitu kan Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia dibalik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah teknik yang biasa disebut teknik pendulum Jadi teknik ini biasa dipelajari di dunia hipnotis dan juga di dunia pengembangan diri Dari apa yang gue pelajari, teknik ini difungsikan untuk melatih fokus agar kita lebih mudah mengatur pikiran kita Atau untuk mengetahui seberapa mudahnya kita mengatur pikiran kita sendiri Nah sayangnya teknik ini seringkali disalahgunakan oleh dunia perdukunan Biasanya digunakan untuk pembuktian sebuah benda Seakan-akan memiliki energi atau seakan-akan memiliki jin di dalam benda tersebut Entah itu minyak-minyakan ataupun batu-batuan Atau bahkan ada juga yang cincin-cincinan Jadi tujuannya untuk meyakinkan si korban bahwa seakan-akan benda mati tersebut memiliki energi yang dapat berfungsi untuk kehidupannya Dengan teknik pendulum ini Nah sebelum gue membahas lebih jauh lagi tentang teknik pendulum ini Seperti biasanya gue akan tonton dulu video-video orang yang salah paham terhadap teknik pendulum ini Ya gue sih berprasangka baik aja ya Semoga dia beneran salah paham Bukan pura-pura gak paham Disini ada video pertama yang berjudul Pembuktian minyak kuyang sampai bergerak dan hidup saat diberi menyan putih Ini sebenarnya bukan karena menyan putihnya ya Itu mau menyan putih kayak menyan merah, menyan kuning, menyan hijau Ya tetep aja bisa bergerak Dan bukan karena minyak kuyangnya yang hidup gitu Tapi karena ini adalah teknik pendulum yang disalahgunakan gitu lah Langsung aja kita tonton videonya nih Oke sekarang kita perintahkan ya Oke nah Jadi ini langsung gue singkat ke inti videonya Jadi disini ada sebuah botol yang udah diisi katanya itu minyak kuyang gitu kan Nah terus dibawahnya dibakarin menyan putih Tuh ya kan Dia pegang Terus bisa bergerak sendiri katanya Tuh ya kan Kita lihat aja ini belum bergerak nih Belum terlalu bergerak ya Sorry teman-teman kalau sedikit berisik karena di luar sedang Oke siap Oke teman-teman ya Teman-teman Oke Oke lebih kuat ya Teman-teman yang lebih kuat ya teman-teman Lebih kuat Ini kalau diperhatikan kalian gak terlalu fokus dengan botolnya gitu kan Kalian akan melihat pergerakan lain sebenarnya Tapi nanti gue akan pertegas di akhir video Lebih kuat sih ya Maju mundur lebih kuat Oke ya kurang lebih kayak gitu lah ya Gue gak lama-lama nontonnya Oke disini ada video kedua berjudul Belajar ilmu pendulum Tapi yang diajarin Kurang tepat ya Oke langsung aja kita apply ke intinya nih Biar langsung ke intinya aja Ini tangannya kurang diliatin nih sebenarnya Tapi ya gak apa-apa lah Nah ini dukun biasanya jual cincin tuh kayak gini Yang cincin harga 30 ribuan Cincin harga 50 ribuan Dia bisa jual 3 juta 5 juta Dengan cara teknik pendulum yang disalahgunakan Seperti ini nih Dia bakal gambar Ya kan tuh Kita play aja deh Tuh Dia bakal gambar garis-garis seperti ini Terus tulis Kalau geraknya lurus Kerezekian pengobatan Kalau geraknya Miring ke kiri Ya kan Itu pengasihan Keselamatan Kalau ke kanan Kekebalan Multifungsi Wih deh Multifungsi Bisa buat terbang tuh ya kan Cincin Kalau geraknya Kanan kiri Katanya kemewahan dan Pagar goib Wih deh Pagar goib Nah itu Tuh ya kan Walaupun gak mau mutarnya Tapi sayangnya tangannya gak dikasih liat nih Ya kan Nah Ini yang gue ngesuka di video ini Dia bawa-bawa nama Allah Untuk Hal-hal kebodohan gitu Itu Men Itu Tuhan coy Tuhan itu Harusnya ditempatkan di tempat-tempat yang Baik gitu loh Bukan untuk Kebodohan-kebodohan kayak gini Tapi Gue berharap sih Orang ini adalah korban dukun Jadi dia gak tau Tentang teknik pendulum ini Kita berperasangka baik aja Kayak gitu ya Oke Tuh Dia mulai bergerak Tuh ya kan Mulai bergerak diagonal ya kan Ke kiri Diagonal ya namanya ya Nyerong-nyerong Nyerong ke kiri Ya kan tuh Pengasihan dan keselamatan Ya kurang lebih kayak gitulah ya Ya gue gak bisa lama-lama Nontonnya karena Durasi-durasi Lanjut lagi ke video yang ketiga Nah ini di video yang ketiga Ini bukan tentang dunia perdugunan Tapi tentang dunia perburungan Ini gue juga gak tau nih Siapa yang ngajarin kesesatan ini Di dunia perburungan Jadi teknik pendulum ini Katanya bisa mendeteksi Jenis kelamin burung gitu kan Kalau muter itu jantan Kalau gak salah Kalau lurus betina katanya Geraknya Nah ini nih Ada video judul Membedakan jenis kelamin burung Kenari dengan teknik pendulum Di video ini Sejujurnya dia korban Dari orang yang sesat itu tuh Ya Dia gantungin pendulumnya Dia gak pegang pendulumnya Tapi dia gantungin di kayu Dengan polosnya Lalu dia taruh burungnya Di bawah pendulumnya And then yang terjadi adalah Ini ada musik ini bang Tuh ya kan Dia taruh burungnya di bawah pendulumnya Si Pendulumnya gak bakal gerak Kalau gak dipegang Karena teknik pendulum itu Harus dipegang Bukan digantungin Karena kalau digantungin Gak bakal bisa gerak Oh kalau jantan maju mundur Kalau lingkar Betina berarti Kurang lebih kayak gini lah ya Ini video ketiga Nah ini ada Orang yang beneran Mempraktekan teknik pendulum ini Dengan cara dipegang Untuk mendeteksi Kelamin burung Langsung aja ke intinya ya Ada burung dia pegang Terus tangan kanannya megang teknik pendulum ini Megang pendulum Tuh Gerak ke kanan kiri Ya kan Gerak ke kanan kiri Siap Berarti jantan ya Kalau tadi ya Kanan kiri ya Gue pribadi gak tau nih Siapa yang ngajarin kesesatan ini Karena Teknik pendulum ini gak bisa Untuk ngedeteksi Dia jantan atau betina gitu Gak akurat Gak akurat Teknik pendulum itu Gerakannya kita sendiri yang ngatur Gitu Nanti gue jelasin Langsung aja Gue ke inti penjelasannya Sekarang Bahas total Rahasia di balik Teknik pendulum Yang sering kali disalahgunakan Di dunia perdukunan Kalian by the way Bisa praktekan ini juga di rumah Ya Ambil kertas Terus Ambil kalung Persiapkan sekarang Kalung yang ujungnya cukup berat ya Kalau kalian punya cincin Kalian tinggal siapin Benang jahit aja Untuk diiketin ke cincinnya nantinya Nah Lalu di kertas Di kertas ini Kalian gambar Gerakan dalam teknik pendulum itu Bisa maju mundur Kanan kiri Memutar ke kanan Memutar ke kiri Dan memutar Ke kanan Ada 4 Gerakan standar Dalam teknik pendulum Langkah selanjutnya adalah Kalian tinggal Ambil aja Kalung Atau pendulum Kalau kalian punya pendulum Seperti ini ya Lalu kalian tinggal Taruh aja Di atas Garisnya Seperti ini Kalian fokus Untuk menggerakkan pendulumnya Tapi usahakan tangannya Jangan sampai bergerak Coba Fokus aja Untuk gerakin Maju mundur Nah Dia akan perlahan-lahan Gerak Sih Dia perlahan-lahan gerak Maju mundur Terus Terus Semakin kuat Kalau tadi itu Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Wihdeh Pakai obat kuat Wih Ya kalau kurang lebih Kayak gitu lah ya Jadi itu yang Maju mundur Terus kita bisa juga Yang Kanan kiri nih sekarang Coba sekarang Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Bagus Kanan kiri Bagus Terus Kanan kiri Semakin kuat Semakin kuat Pakai tisu magic Semakin kuat Obat kuat Obat kuat Obat Jadi jual obat kuat Wih Kurang lebih kayak gitu lah ya Jadi geraknya ke Kanan kiri Sebenernya megangnya Lebih gampang begini sih Daripada begini sih Sekarang Yang Muter ke kiri Gue perlu rekaman deh Gue rekam disini nih Biar kalian lihat disini nih Pergerakannya ya Gue akan Taruh seperti ini Ini kamera depan Ini gue videoin Cek Oke Sekarang gue akan Gerakan muter ke kiri ya Muter ke kiri Muter ke kiri Fokus Muter ke kiri Fokus Terus 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 Muter ke kiri Terus Boyang boy Muter terus Muter ke kiri Muter ke kiri Terus Terus Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Wih deh Iya kan Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Kurang lebih kayak gitu ya Jadi sebenarnya Dia mau muter ke arah mana Itu tergantung sugesti kita Kepikiran bawah sadar kita Ketika kita fokus Untuk menggerakkan benda ini Ke arah maju mundur Atau kanan kiri Ataupun gerakan memutar Ke kiri Ataupun ke kanan Yang terjadi sebenarnya Kita mensugesikan pikiran bawah sadar kita Untuk menggerakkan benda ini And then yang menggerakkan bendanya adalah Bukan pikiran kita sebenarnya Tapi gerakan statis dari jari Ataupun tangan kita Karena kalau kalian lihat di video-video yang tadi gue tonton Kalian bisa lihat persis tangannya bergerak sedikit-sedikit Itu yang dinamakan gerakan statis Itu yang menggerakkan bendanya Bukan karena menyamputihnya Bukan karena minyak kuyangnya Atau bukan karena cincinnya Tapi karena gerakan statis dari jari dan tangan kita Dan ini biasanya Korban dukun gak sadar Kalau tangannya bergerak Karena dia udah terlanjur Percaya sama si dukun Bahwa benda ini memiliki energi Atau jin atau apapun itu ya Jadi dia fokusnya kesini Dia gak terlalu sadar Bahwa tangannya bergerak Sesuai apa yang disugesikan oleh si dukun Dan sebenarnya disugesikan oleh si dirinya sendiri gitu Sehingga bergerak sesuai apa yang dia mau Buktinya adalah ketika Benda yang katanya berenergi tersebut Diikat di benda lain Kayak contohnya yang kayu tadi ya Gak disentuh sama sekali Gue jamin Satu juta persen Gak akan bergerak Maju mundur Ataupun memutar Boleh dicoba di rumah ya Kalau gak percaya nih ya Beda lagi kalau kalian pegang Kalau kalian pegang Baru bergerak Sesuai apa yang Kalian sugestikan Ini kalian bisa praktekin juga di rumah Kalau kalian punya cincin Ataupun kalung Yang ujungnya cukup berat ya Ini kalian tinggal iketin aja Di benang jahit Seperti ini Iket mati aja Gak apa-apa Nanti putusinnya Tinggal digunting ya Benangnya cukup panjang ya Jangan terlalu pendek ya Karena kalau terlalu pendek Pergerakannya agak sulit Perlu di agak panjangin Seperti ini Seginilah boleh ya Nah Lalu Kalian gambar kayak tadi tuh Kalau pembuktian dukun Biasanya gitu Gambar garis-garis Terus Kalau cincinnya Ada fungsinya nih Fungsinya untuk apa Gitu kan Biasanya kayak gini Kayak tadilah Kayak video yang gue tonton Terus nanti tinggal tunggu aja Pergerakannya Kalau Kalau si korban ini Totalitas percaya dengan Kata-kata si dukun Misal cincin ini adalah Cincin jodoh Atau cincin keberuntungan Maka Bergerak cincinnya Adalah ke arah Yang ada tulisan Keberuntungan Atau cincin jodoh tersebut Dan biasanya Ketika si korban dukun ini Terlalu fokus pada bendanya Dia gak akan terasa Pada gerakan statis Yang terjadi di jari Atau di tangannya dia Akhirnya Jadilah Cincin yang 10 ribuan Bisa dijual Seharga 3 juta 2 juta Cincin yang harganya Cuma 50 ribu Bisa dijual 5 juta Dan sebagainya Jadi ya tolonglah Kalau kalian melihat Dukun-dukun ini Lebih kritis Sama halnya Seperti kalian nonton sulap Iya gak Sekarang kan penonton di Indonesia Ini kalau nonton sulap Kritis banget tuh Wah itu tuh Ya kan Di dalam jazznya tuh Ada AIWO Wah itu di sepatunya tuh Tapi giliran Melihat dukun Mainin trik-trik receh Kayak gini Atau teknik-teknik lama Seperti ini Langsung otomatis Percaya gitu Tolong Gunakan Otak analisis kalian Untuk hal-hal Yang bukan hiburan Karena hiburan itu Bukan untuk dipercayai Hanya untuk ditonton Sedangkan Hal-hal seperti ini Penipuan-penipuan seperti ini Kalian butuh analisis Agar tidak mudah ditipu Dan Agar tidak gampang Musrik Percaya pada Benda-benda mati Atau berharap Pada selain Tuhan Itu musrik coy Ya Ingat Hati-hati Oke kurang lebih Begitu aja Penjelasan dari teknik pendulum Yang gue bisa jelaskan Di video kali ini Semoga dengan penjelasan ini Kalian jadi gak gampang Tertipu oleh dukun-dukun Yang sebenarnya jual Benda sampah Yang gak bernilai Yang gak ada maknanya Tapi bisa dihargai mahal Oleh dia gitu Semoga kalian gak gampang Ketipu lagi ya Dengan tahu Teknik pendulum ini Bahkan kalian pun Bisa praktekkan Pakai benda apapun Yang diikat dengan Benang jahit Oke Sampai jumpa di video selanjutnya See you to next miracle Thanks Kamsahamnida Syukron dan Terima kasih Bye bye Dan sebagai penutup di ilmu merah Selalu pakai tagline ilmu merah Jadilah lebih pintar dari orang pintar Dan Jadilah lebih normal dari paranormal Oke Bye bye Ini gue tutup Pakai kertak ini aja Keberuntungan Semoga kalian semua Yang nonton di video ini Hidupnya penuh dengan keberuntungan Dengan mengucapkan amin Maka doanya mulai berproses Dari video ini Sampai Ke hari-hari berikutnya Semakin beruntung tiap harinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya